Hai teman-teman tinggal kita aduk-aduk saja biar kecampur bawang gorengnya dan seledri nya Hai kali ini aku mau masak ya untuk menu kali ini ada menu khas Taiwan kalau disini namanya ini untun gitu ya jadi ini kulit lumpia ya teman-teman yang di dalamnya ini sudah ada daging cincang ya kalau disini biasanya pakai daging B2 begitu ya Nah untuk pelengkapnya ini sudah dikasih daun seledri yang sudah diiris kecil-kecil ya seperti itu dan ini masaknya cukup gampang sekali ya teman-teman dan ini aku sudah siapkan air yang sudah mendidih ya Oke selanjutnya ini kita masukkan ya teman-teman ya sesuai dengan selera mau dimasukkan berapa ini karena untuk kakek aku mau masukkan sekitar delapan ya hai 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 oke ini kita masak sampai benar-benar empuk ya gitu sampai dalam-dalamnya ini matang nah ini sambil nunggu untungnya matang ya teman-teman kita siapkan mangkok dulu gitu ya nah ini aku ada bawang goreng gitu ya ini bawang goreng Taiwan jadi ini kalau kita masak apapun dipakein ini itu seperti ini ya teman-teman ya ini pasti wangi sekali gitu ya ini bawang goreng yang sudah dicampur dengan minyak begitu ya campurkan dulu daun seledri nya nah ini harum sekali ya kalau kita makan bakso atau berkuah itu dikasih bawang goreng dan juga seledri lagi ini mantap sekali temen-temen nah ini untungnya sudah matang ya teman-teman nah ini sudah lembek dan dalamnya pun sudah kelihatan matang Oke kita taruh di mangkok seperti ini ya ini kita kasih kuah sedikit ya teman-teman jadi biar seger gitu ya kalau mau kering pun juga nggak apa-apa ya nah ini jadinya seperti ini ya teman-teman tinggal kita aduk-aduk saja biar kecampur bawang gorengnya dan seledri nya oke ini sudah siap untuk dihidangkan dan ini tekstur rasanya itu mirip bakso seperti itu ya yang seger dan sedap sekali Oke terima kasih untuk resep kali ini sampai jumpa di next video selanjutnya bye bye